maka kasus-kasus intoleransi dan radikalisme itu dianggap tinggi apalagi sekarang setelah munculnya isu azaitun yang membuat saya jengkel apa ternyata kenapa mereka bisa eksis ada sekian nama pejabat yang menjadi backingnya ini kan kurang ajar di saat negara sedang membangun yang kata Pak Jokowi menghadapi golden egg 13 tahun ke depan Indonesia akan mendapatkan momentum emas ini malah ada upaya-upaya merusak kebinekaan kita dengan cara-cara azaitun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para kiai wabarakatuh khusus ketua yayasan as-salafiyah kiai Agus Nasrul as-salafiyah SPDI beserta jajaran dewan guru as-satid dan pengurus yayasan yang saya muliakan para pejabat yang berkenan hadir yang saya hormati adik-adik sekalian santri putra dan santri putri pondok pesantren as-salafiyah subang yang berbahagia silakan duduk gak apa-apa nanti semakin sore pasti semakin dingin saya melihat cuaca dan kondisi sangat panas tapi melihat Bapak Ibu wajahnya adem mudah-mudahan panas yang hari ini menjadi benteng dari panasnya api neraka menjadi wasilah masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala ada gajah minum susu hai anak-anak as-salafiyah I love you tidak ada satu kekuatan besar pun yang mampu menggerakkan hati manusia kecuali atas nama cinta maka cinta itu menjadikan sesuatu yang berat menjadi ringan yang besar menjadi kecil yang sebenarnya menjadi problem menjadi peluang yang sebenarnya kita tidak mampu tapi dimampukan kenapa karena dengan dorongan rasa cinta dan mahabbah contoh pengabdian seorang santri kepada kiai itu kalau dilihat secara nalar dan logika berat tapi bagi santri tidak ada yang berat kiai kayak contoh kemarin saya di ponorogo ada santri nyuguh di atas meja saya itu jalan dari jarak 50 meter dia sudah laku dodok jadi jalannya sambil dambil duduk jongkok orang bilang itu berat itu berat karena tidak cinta tapi kalau cinta menjadi ringan coba ibu-ibu disini sebenarnya panas tapi bukan sebuah masalah kenapa? karena cinta dan orang jatuh cinta itu ciri-cirinya harus bahagia karena kalau sedih namanya jatuh tembok ini saya melihat wajah-wajah bahagia insyaallah wajah-wajah calon penghuni surga nah bapak ibu yang saya muliakan beberapa hari yang lalu saya pengajian di Cilacap kebetulan ini hari-hari terakhir saya di Indonesia kiai karena besok tanggal 17 saya berangkat ke Hongkong tanggal 19 pulang untuk nonton Argentina jadi tanggal 20-nya saya berangkat haji bersama bapak ibu dan mertua saya saya doakan semua yang hadir mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Maghah Madinah saya itu Pak Giyayagus sebenarnya awalnya saya hanya mendaftarkan bapak ibu saya bapak ibu mertua saya sama istri saya karena saya sudah setiap tahun haji tapi ternyata apa Allah itu akan menolong hambanya manakala sang hamba mau menolong saudaranya saya mengajikan bapak ibu saya 6 orang mahal karena haji furodah per orang 500 juta saya sudah tak ngaji jadwalnya banyak eh sahabat saya jamaah saya mas Rafi Ahmad telpon saya Gus saya itu pengen haji tahun ini dan sudah saya niatkan kalau saya berangkat haji yang nemeni Gus Miftah akhirnya saya membayari haji bapak ibu saya haji saya dibayari sama mas Rafi Ahmad ya sorry kiainya artis kalau di Jakarta saya terkenal sebagai kiainya artis dan silit British itu loh artis itu kan silit British setajam silit oh silit nah bapak ibu yang saya muliakan di Cilacap kemarin bapak ibu saya mencoba anak santri saya minta naik ke panggung saya tanya tentang keindonesiaan saya tanyalah nama presiden wakil presiden dan beberapa menteri alangkah terkejutnya saya di era medsos yang orang begitu gampang untuk mencari informasi untuk melahap segera sumber informasi masih ada siswa didik yang tidak kenal dengan siapa wakil presidennya masih banyak siswa didik yang tidak kenal dengan siapa nama menteri-menterinya bandingkan dengan jaman orang seusia saya bapak ibu dulu kita diwajibkan untuk menghafal nama pahlawan diperintahkan menghafal nama menteri lagu-lagu kebangsaan dan lain sebagainya saya tanya kamu tahu siapa nama wakil presiden indonesia gak tahu saya pancing itu ada klunya makruf dia malah jawab apa amar makruf nahi mungkar ini bagi saya sangat menyedihkan saya tanya lagi udah sekarang kamu tanya saya kasih uang kalau bisa jawab siapakah nama menteri keuangan dijawab puan maharani wah gila mudah ya saya tanya lagi siapakah menteri pertahanan sambu wah saya bilang kalau sambu itu bukan menteri pertahanan tapi menteri eksekusi mati artinya apa ada penurunan nilai-nilai kebangsaan terhadap siswa didik kita coba ibu mohon maaf dulu kalau kita di SD kita itu kan ada pelajaran namanya PSPB yang sepoh-sepoh tahu ya bu ya pendidikan sejarah perjuangan bangsa kita disitu dikenalkan dengan bagaimana kemudian funding fadis bangsa ini membawa bangsa ini menjadi negara yang maju seperti yang kita nikmati hari ini kita dikenalkan dengan nama-nama pahlawan oh pahlawan emansipasi perempuan Kartini bahkan saya dulu belajar Kartini sampai beliau belajar kepada kiai siapa kita pelajari Raden Ajeng Kartini tokoh perempuan emansipasi belajar kepada kiai di Semarang namanya Mbah Soleh Darat As Samarongi makanya kalau kampung ada orang alim orang hebat itu otomatis yang mendapatkan Zainun itu tidak hanya liah lihi tapi juga untuk kampungnya makanya orang dulu kalau meninggal nama kampungnya itu disebut Seh Nawawi Al Bantani karena orang Banten Seh Mafud Atar Masih karena orang termas Sayyakun Al Habib Ahmad Khalil Al Bangkalani kayak besok ini kiai Agus berarti jini kiai Agus Nasrullah As Salafiyah As Subangi kalau saya besok Gus Miftah Al Kalasani Haryo At Tagholi Tegal yang gak enak Habib Seh Habib Seh bin Abdul Qadir Asyikaf As Solo Orang Solo mudah-mudahan Habib Seh panjang umur Habib Lufi Al Pakalongani ini belajar kepada Mbak Soleh Darat As Samarongi bagaimana kita dikenalkan dengan sosok Kartini orang yang mempunyai visi misi habis gelap terbitlah terang setelah ngaji kepada Mbak Soleh Darat ibu-ibu tahu siapa nama asli Raden Ajeng Kartini nama aslinya adalah Harum Putri Indonesia Harum namanya berarti nama aslinya harum nah disitu kemudian sejarah lanjut bagaimana kemudian kita diceritakan soal Mbak Soleh Darat As Samarongi beliau orang yang membuat metode pegon pertama kali karena untuk ngakali kekejaman Belanda bagaimana Belanda sangat khawatir dengan Al-Quran diterjemahkan dalam bahasa Indonesia konangan ketahuan sama Belanda maka kemudian dibuat metode pegon itu pertama kali Mbak Soleh Darat As Samarongi dan ternyata disitulah perkenalan antara pendiri Muhammadiyah sama pendiri Nahdotul Ulama pendiri Nahdotul Ulama Mbak Hasim As'ari setelah belajar dari Mbak Ahmad Khalil Bangkalan pergi ke Semarang di usia 14 tahun kemudian disitu ketemu dengan Muhammad Darwis yang merupakan nama asli Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam usia 16 atau 17 tahun keakrapan mereka terjadi mulai di Semarang jadi kalau sekarang mohon maaf orang NU dan Muhammad dia kok gak bisa akur harusnya malu sama Mbak Hasim sama Mbak Muhammad Darwis maka tanggal 3 April kemarin ketika saya diminta ceramah di hadapan Presiden untuk yang kesekian kalinya mungkin anak-anak ansor tahu kader muda NU yang paling sering diundang oleh Presiden adalah Gus Miftah maka hari itu Pak Indonesia dalam genggaman saya kenapa karena saya imam sholatnya Pak Jokowi jadi Pak Jokowi manut saya perintah Pak saya mau sholat tengok ke belakang luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat Pak Jokowi jawab bagus NO itu harus pede saya seneng ini ada peci pecinya NO saya doakan masuk surga pecinya NO kok gak pede NO harus pede anak-anak orang bilang begini ah anak sandri NO itu modalnya cuma sarung jangan lihat sarungnya tapi lihat ilmunya goblok isinya jangan isinya dong nah perkenalannya disini saya bilang kemarin sama Pak Jokowi Pak Sancara itu ini Indonesia itu selama NO dan Muhammadiyah beriringan ah aman bener Muhammadiyah bukan musuh kita dia partner dalam kebaikan untuk orang Indonesia bedanya NO dan Muhammadiyah kan satu kalau anak kiai NO dipanggil ghost anak Ustadz Muhammadiyah guys jadi NO ghost Muhammadiyah guys itu saja kalau NO ada ROES AM Muhammadiyah ada amen raes gitu saja kan tapi itu tadi karena hebatnya ghost saya itu kemarin lihat wawancaranya Pak Yusuf Kala Pak Yusuf Kala ditanya Pak Yusuf Kala kemarin nyalon presiden anda habis berapa dijawab 2 triliun 2 triliun gantian ghost ditanya ghost nyalon presiden modalnya apa denggul itu pun denggulnya amen raes itu ghost makanya Pak Amin Raes itu karena kesusu dulu dia gak bisa jadi presiden karena orang indonesia itu hari ini meyakini presiden indonesia belakangnya harus O ya kan susilo bambang yudhoyono sukarno suharto jokowi dodo Pak Amin Pak Amin Raes tidak bisa jadi presiden karena kalau dikasih O tidak enak namanya Amin Raiso nah Bapak Ibu yang saya melihatkan sejarah-sejarah itu kemudian harus kita ajarkan kepada siswa didik kita maka melihat begitu tipisnya wawasan kebangsaan anak-anak kita siswa didik kita ini tentunya menjadi PR bersama saya dulu belajar bagaimana kemudian kita diajari sejarah itu dengan menggunakan buku perang itu jamanmu sudah gak ada dulu ada buku perang gambar perang Komarudin Jenderal Sudirman perang dan lain sebagainya nah maksud saya apa ini menjadi tantangan maka saya sangat marah betul ketika Menteri Pendidikan si Pak Nadiem Makarim membuat menghilangkan nama Kiai Haji Hasim Asari dari Kamus Besar Bahasa Indonesia kalau masih ingat waktu itu nama Mbak Hasim hilang Mbak Hasim ini tidak hanya pendiri jamiah terbesar di dunia tapi dia juga pahlawan nasional di saat kita lupa dengan nama pahlawan nama Mbak Hasim justru dihilangkan kita mohon maaf Bapak Ibu sudah banyak anak siswa-siswa kita yang gak tahu siapa itu Cud Nyakdin Cud Mutia tahunya siapa Cud Keke Cud Tari Cud Mini kita sudah gak hafal dengan lagu-lagu perjuangan yang dulu kita wajib untuk menyanyikannya Pak karena itu bagian dari hubul waton minal iman sekarang yang paling banyak bukan lagi hubul waton minal iman tapi hubul wadon minal iman sehingga ini menjadi problem maka dulu ada survei mengatakan begini Jawa Barat itu termasuk provinsi yang paling tertinggi terpapar paham radikalisme dan intoleransi itu bukan bahasa saya itu bahasa survei dianggap apa dianggap menurunnya nilai-nilai kebangsaan itu paling besar di Jawa Barat maka kasus-kasus intoleransi dan radikalisme itu dianggap tinggi apalagi sekarang setelah munculnya isu az-zaitun kan aku takut ibu-ibu cewek sholat berada di soft paling depan kok bisa Pak Ustadz cewek sholat di depan ya terserah yang mau sholat 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 sendiri kok diatur-atur kemarin ketika ditanya sholat berjarak kenapa kita sholat berjarak karena manusia itu keteknya bau kan gak nyambung banget ya karena bau sholatnya berjarak supaya khusuk tidak bau bulu ketek temannya kok ampumen tapi luar biasanya Pak Giyai az-zaitun itu mau masuk itu bayarnya mahal SPP-nya mahal yang membuat saya jengkel apa ternyata kenapa mereka bisa eksis ada sekian nama pejabat yang menjadi backingnya ini kan kurang ajar di saat negara sedang membangun yang kata Pak Jokowi menghadapi golden egg 13 tahun ke depan Indonesia akan mendapatkan momentum emas ini malah ada upaya-upaya merusak kebinekaan kita dengan cara-cara az-zaitun saya ngomong az-zaitun baru disini karena di Jawa Barat paling saya pulang di Jule ya mudah-mudahan nyule janda di Subang katanya banyak janda sebenarnya bahasanya bukan janda yang pas perawan second kalau Bansor anser belum menikah menikah dengan janda kalau kamu menikah dengan janda tidak ada malam pertama adanya malam terusan harus tahu saya bilang ini kita memasuki golden egg 13 tahun ke depan Indonesia diprediksi bukan diramalkan ya kalau diramalkan itu dukun kalau bahasanya orang beriman itu virosat virosat itaku virosat al-mumin fa'inahu yang duru binurillah Indonesia ini akan bersaing dengan Cina Indonesia ini akan bersaing dengan Amerika bonus demografi dengan semakin banyaknya warga negara Indonesia itu akan menjadi keuntungan terbukti melalui apa pak melalui ujian Allah berupa covid-19 semua orang meramal Indonesia akan hancur gara-gara covid tapi ternyata kita mempunyai pemerintah yang top begitu covid muncul langsung muncul BLT bantuan langsung tewas eh telas bantuan langsung tunai masuk ke Subang dalam rangka apa dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi tapi lucunya orang Subang BLT untuk orang miskin eh yang punya mobil juga ngaku miskin betul bu yang gelang emasnya besar-besar ngaku miskin orangnya juga datang ya ikut tertawa biasanya jilbabnya putih biasanya yang jilbabnya hitam insyaAllah lebih parah BLT untuk orang miskin semuanya ngaku miskin muncul lagi BLT yang kedua untuk UMKM eh semuanya ngaku pengusaha kecil maka kemarin saya usul sama pemerintah bikin BLT sekali lagi untuk siapa bagus untuk orang gila apakah orang Subang juga ngaku gila muncul BLT dan ternyata apa Indonesia yang diprediksi hancur dengan COVID-19 ternyata menjadi salah satu negara terbaik dalam penanganan COVID-19 saya itu orangnya fair Bapak Ibu kalau pemerintah bagus ya saya dukung kalau salah kita kritisi tapi bilma'ruf dengan cara yang baik contoh kalau anak-anak ansur penggiat media ini lihat ketika Pak Jokowi tanda tangan surat keputusan presiden legalitas miras siapakah orang yang pertama kali protes saya saya langsung konferensi dengan sekian banyak wartawan di Jakarta saya bilang saya mohon maaf Bapak Presiden saya Miftah Maulana Habibur Rahman menolak dengan tegas keputusan pemerintah soal legalisasi miras kenapa karena keharaman homer dalam Al-Quran itu kod i mutlak tidak bisa ditawar-tawar maka saya menolak kalau miras dilegalkan Bapak Presiden mohon izin satu-satunya minuman keras yang layak dan boleh dikonsumsi adalah es batu anda tahu jam 2 malam saya ditelepon sama Pak Pratekno men sesnek beliau bilang Gus kritikannya Gus Miftah didengarkan sama Presiden insyaallah besok dibatalkan sehari setelah saya protes dibatalkan langsung nama saya trending twitter nomor 2 trending twitter nomor 1 Wulan Guritno kasus perceraiannya trending topic twitter nomor 2 Gus Miftah menunggu berakhirnya masa idah Wulan Guritno randa maning randa maning kebetulan anak-anak Jakarta itu yang banyak ikut saya ngaji Pak itu judul para janda ya kelas-kelas seperti Aura Kasih Wika Salim Selin Evangelista Nikita Mirzani orang pada benci sama Nikita Nikita blablabla kalau saya enggak itu potensi dakwah bagi saya semakin dia nakal semakin saya nekat untuk dakwah orang itu salah Nikita Mirzani itu kelas 3 sanawiyah dingontor putri mantingan Jawa Timur dia keluar belum sempat lulus dia pakaiannya seksi tapi ya sholat orang Timur Tengah itu banyak yang pakaiannya berikut tapi enggak sholat orang Indonesia itu aneh kayak Nikita Mirzani pakaiannya terbuka tapi sholat ya besar pahalanya kamu mikir apa mas aku bilang besar mas Bancar jawab susunya Alhamdulillah Pak ikut ngaji kayak nama-nama mereka karena kita perlu ngaji sama mereka yang terakhir yang ikut ngaji saya itu idolanya Pak Geyagus lu cinta lu nawa kayak ini wayu begitu peluk inyong businya keluar nah artinya apa pola-pola ini harus kita bangun ketika Mbah Asim As'ari membuat resolusi khubul waton minali iman ini menjadi tantangan bagi kita bagaimana anak bangsa ini tidak lupa dengan sejarahnya Pak dengan sejarahnya maka saya minta Pak Geyagus ya ada sepes-sepes kosong di pondok itu saya minta tolong dikasih gambar-gambar pahlawan foto-foto pahlawan atau anak-anak kita di asrama di kamar saya minta para asrama silahkan memasang gambar pahlawan yang diidolakannya setuju Bapak Ibu ini harus kita buat dulu kalau Mbah Gita itu keren lagi Pak Geyagus bagaimana menggambarkan anak-anak kita supaya mencintai Indonesia dulu orang tua kita Mbah Gita itu kalau pasang bendera kayak gini Pak merah putih itu di depan rumah biasanya rumah terdahulu itu di depan rumah dikasih bendera merah putih kemudian pisang raja kemudian padi satu apa namanya itu satu ikat Belanda marah Pak merah putih diturunkan karena ini mengusik kenyamanan Belanda ternyata Mbah Gita tidak patah semangat apa yang mereka lakukan setiap kali buat rumah kayu yang paling besar di tengah itu namanya apa kalau di Subang suhunan itu di belebet dengan bendera merah putih betul rumah dulu belum ada plafon belum ada internetnya ethernet kok internet meluzo rumah dulu gak ada plafonnya bapak ibu gak ada ethernetnya sehingga orang duduk di ruang tamu ngopi-ngopi begini lihat ke atas muncul semangat ke Indonesia merah putih sehingga kita kita menasihati anak-anak kita nah coba lihat merah putih itu hadir dengan pertaruan tidak hanya keringat darah bahkan nyawa sekian juta nyawa hilang dikorbankan untuk merah putih penjajahan selama 350 tahun sehingga apa semangat itu muncul kita yang mulai ngelokroh mulai lemas menghadapi kehidupan lihat merah putih kembali bersemangat penganten juga begitu begitu kita udah hoga-hogaan malam Jumat melihat merah putih semangatnya langsung 45 hajar deh oke merah putih dulu saya itu dikenalkan sama Kiai saya Kiai Haji Syuhdi Mubarak pengasuh pondok pesantin Bustanul Ulum Jaya Sakti Padang Ratu Lampung Tengah bagaimana saya mencintai Mbak Hasim Asari saya kelas 3 Sanawiyah kamar saya Pak ditemplei gambar Nahdlatul Ulama kemudian sampingnya dikasih gambar Mbak Hasim Asari saya kelas 3 Sanawiyah saya tanya Pak Kiai Niku Sinten ini pahlawan nasional pendiri Nahdlatul Ulama maka saya kemudian cari informasi cari informasi waktu itu tidak semudah hari ini siapa itu Mbak Hasim Asari akhirnya saya menemukan jawaban kenapa beliau diangkat sebagai pahlawan nasional orang yang mengizinkan dan merestui Pancasila sebagai ideologi itu adalah Mbak Hasim Asari ketika panitia pembuat Pancasila kemudian diderekkan sama putra beliau namanya Mbak Wahid Asim yang merupakan Mbaknya Gus Dur membawa draft Pancasila kepada Mbak Hasim Mbak Hasim akhirnya tirakat dan akhirnya menyetujui Pancasila dan Anda tahu kapasitas Mbak Hasim beliau adalah seorang hadrotus sheikh tidak gampang orang dipanggil hadrotus sheikh tidak seperti sekarang semua orang gampang dipanggil Gus gampang dipanggil Kiai bahkan ngaku-ngaku Habib betul? gampang banget sekarang Mbak Hasim Asari itu dipanggil hadrotus sheikh di Indonesia yang layak dipanggil hadrotus sheikh cuma dua satu perempuan hadrotus sheikh Fatima binti Maimun makamnya di Gresik yang kedua hadrotus sheikh Hasim Asari di Jombang ini orang yang hafal dengan ratusan ribu hadis orang sekarang baru hafal hadis tiga sudah teriak-teriak Pancasila tidak cocok dengan Indonesia ini tentunya apa? berlawanan dengan hadrotus sheikh Hasim Asari orang baru hafal hadis tiga sudah teriak-teriak Pancasila tidak cocok di Jalan teriak-teriak takbir kayak saya dulu berangkat ke Tasik Malaya di Jalan takbir kaca mobil saya buka langsung saya jawab sami Allahu liman hamidah Allah saya jawab sami Allahu liman hamidah supirku malah jawab rebana walakal ham ini Mbak Asim orang yang sangat religius dan nasionalis mencintai agamanya mencintai bangsanya dia orang yang sangat religius dan orang yang sangat nasionalis maka saya selalu bilang Indonesia itu yang layak menjadi pemimpin baik dari tingkat bupati wali kota gubernur sampai presiden itu yang mempunyai dua jiwa nasionalis dan religius makanya kemudian digambarkan sama pemerintah hari ini nasionalisnya ada di Pak Jokowi religiusnya ada Pak Kiai Maruf amin cuma saya sarankan satu ya adik-adik terutama saya kasih tau deh saya itu gak nyaman kalau anak ditanya nah kamu tau siapa nama presiden Indonesia Jokowi itu bagi saya gak sopan cobalah kita mulai dengan bahasa-bahasa yang lebih sopan siapa presiden Indonesia Bapak Jokowi apa sih beratnya ngomong Bapak itu masuk siapa wakil presiden Maruf Amin itu keturunannya Seh Nawawi Al-Bantani kita dengan gampangnya mengatakan Maruf Amin itu suul adab sekarang aja kalau Pak Kiai mau pengajian di panggung manggilnya acara selanjutnya akan disampaikan oleh sahibul fadilah wal karamah kalau anda ngundang haji saya itu gak usah terlalu banyak pengajian akan disampaikan oleh sahibul maksiyah saya pernah MC nya itu kayak MC dangdut acara selanjutnya pengajian inti agama akan disampaikan oleh sahibul fadilah wal karamah kita sambut ustadz yang sedang naik daun wah saya mbatin kayak ular keket kita sambut Gus Miftah ini MC MC pengajian atau MC tinju saya naik panggung sambil begini-begini nah masa sama presiden kok jangkar jangkar itu bahasa subangnya apa ya jangkar itu gak sopan manggil orang deladak apa deladak saya itu salah satu bahasa yang pengen saya kuasa itu sebenarnya bahasa Sunda lah teman saya bilang Gus kalau pengen bisa bahasa Sunda gampang gimana pak nikah dengan orang Sunda iya tapi kan aku takut bukannya takut sih karena aku setia karena saya kan punya prinsip perempuan itu akan menjadi ratu bila menikah dengan lelaki yang tepat dan lelaki akan menjadi raja bila memperlakukan istrinya seperti ratu saya harus ngomong seperti itu kenapa? karena direkam banyak kamera konangan bujuninyong mudah ya tapi kalau saya tiba-tiba disini insya Allah wajah-wajah sakinah wajah-wajah solekah dan istri solekah itu ciri-cirinya adalah siap dipoligami setuju ibu? tapi gak mampu pakai yakus gak mampu gak mana mungkin seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu betul? iso bengep remu lebih bengep daripada dintup tawon abuh kalau bapak ibu tanya madu sama saya tanya ini saya ahlinya madu saya bisa tahu madu asli atau palsu caranya bagaimana madu taruh di atas meja kok dirubung semut palsu berarti mengandung gula madu taruh di botol di kocak-kocak dia goyang palsu berarti mengandung air madu bawa pulang istri marah asli pak mari kita buktikan Gus dan saya tahu manfaatnya madu madu plus lemon itu bagus untuk menjaga tenggorokan madu jahe bagus untuk orang masuk angin madu plus istri perang dunia ketiga istrinya berapa? oh dua wow oh cilik bojolnya oke temen ya kalau saya Pak Agus jelas lah tipe suami yang setia karena kami punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara cuaks bagus pak Agus suka mobil-mobil tua motor tua itu oh kalau saya suka kalau saya punya keyakinan cowok yang suka mobil tua itu setia kenapa? karena yang tua itu dirawat bukan diganti iya itu ya yang tua itu dirawat bukan diganti tapi ingat gak boleh diganti tapi boleh ditambah setia setia ibu-ibu coba saya kasih tau laki-laki itu imamnya perempuan laki-laki imam perempuan makmum makmum yang baik yang taat dengan imam imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum setia nah bahasin mas hari ini sehingga kemudian apa? ini wajib bagi guru peserta didik untuk memberikan pemahaman itu sehingga hari ini mohon maaf pak kita itu kan begitu gampang pak Giyagus mendapatkan akses informasi melalui google melalui internet melalui youtube sekarang youtube itu insetnya sudah menurun dulu kalah dengan instagram sekarang kalah dengan tiktok generasi tiktok saya gak tau kalau ibu-ibu itu punya tiktok apa enggak biasanya kalau ibu-ibu usia-usia sepuh itu punyanya bukan tiktok tapi facebook kayak kemarin saya ada orang ibu-ibu usia 60 tahun janda bikin status di facebook ada gak ya yang mau jadi imamku langsung tak jawab ada bu israel elak lewis tua 60 tahun kewer-kewer masih cari imam itu kayak santri saya pak Agus santri saya itu kan boleh bawa hp pak karena saya minta mereka kreatif dakwah dengan medsosnya kalau malam hp disita dikasih dalam rumah saya kadang sama istri itu kalau di rumah iseng adang-adang masih ada chattingnya santri itu belum dihapus ada santri putra WA sama santri putri Dek mau gak kamu jadi makmumku dengan santenya santri putri jawab sorry mas saya sudah sholat ya salam goblok temen ya ada lagi cowok namanya wahyu mbak cewek ceweknya gak pernah mau saya tanya mbak kenapa kamu ditembak wahyu gak pernah kamu terima mohon maaf saya gak bisa menerima wahyu karena kalau saya menerima wahyu dikira nabi ada wahyu disini hasilnya amat jadi saya berharap begini bagaimana kembali menumbuhkan rasa kebangsaan itu yang kita gak boleh kalah mendapatkan informasi itu melalui medsos bu begini bu ya tiktok itu seorang gila-gilaan kalau anda pengen melihat keviralan seseorang itu bisa anda lihat melalui tagar yang ada di tiktok hashtag kalau dulu jaman almarum kiai yaji zainudin mz omongannya kayak gini ini sudah ah kayak gusmiftah tagarnya berapa coba anda lihat bukan lagi milion bilion 1,6 bilion gusmiftah lucu 5,7 miliar gusmiftah oraji 30 miliar gusmiftah 4,7 miliar ini hashtag yang paling tinggi sampai 1,6 bilion itu kan gila kalau dulu jaman almarum kiai yaji zainudin mz da'i sejuta umat tolak ukurnya apa gak ada kalau pengajian cuma ribuan jamaah yang datang sekarang gak bisa pak makanya mohon maaf ini menjadi tantangan santri tantangan anak-anak muda n.o bagaimana kemudian kita berdakwah termasuk memperkenalkan nilai-nilai kebangsaan melalui medsos kita jangan kalah bro sekarang kan semua orang pengennya viral bu bahkan mohon maaf banyak yang viral tidak dengan prestasi tapi dengan sensasi saya pulang pengajian jam 12 malam saya buka tiktok ya Allah ada mbak-mbak pakai jilbab bajunya dibuka eh direkam pak hey guys susuku gede guys gitu untungnya saya pakai kacamata hitam sehingga mata saya mendilik tidak kelihatan kalau kayak gitu saya biasa pak saya itu pak agus ada WA dari klub malam di banjarmasin ada mbak pural LC itu ngefan banget sama saya sampai di atas payudaranya ditatu Gus Miftah sini pak fotonya digirim ke saya tak buka ya Allah apik temen ya tapi lagi tatu nek juraganya telpon saya Gus izin boleh telpon sebentar video call saya sama anak-anak LC video call sama saya ternyata bener ada mbak-mbak itu dadanya di status ini Gus Miftah saking ngefan sama saya saya tanya kenapa kamu harus pasang tatu disitu saya ngefan sama Gus Miftah kan dulu Gus Miftah saya pernah ikut pengajian di Jogja seseorang itu akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang-orang yang dicintainya dia bilang mungkin kita tidak bisa bersama di dunia tapi saya yakin kita bisa bersama di akhirat ya Allah kan aku jadi ingin saya bilang sama dia tatu kamu itu bagus deh salahnya satu apa kurang turun dikit orang katon ya kalau pak Agus jangan dekut-dekutan pak bahaya kalau pak Agus ini saya ajak ke tempat seperti itu saya yakin mau masuk gak mau keluar karena itu pengajian paling menyenangkan sedunia ngajinya berpahala matanya bervitamin ya kadang-kadang repot pak semuanya seksi padahal saya tahu hadis kan di Nabi bilang sama saya Dina Ali Jangan kamu ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan keduamu yang pertama milikmu yang kedua bukan milikmu jadi kalau kita lihat seperti itu mohon maaf sekali langsung dilempar ke yang lain set saya lihat wah langsung saya lempar set ada lagi aduh maksudnya saya langsung pindah sana 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 gede mulus yes nah hari ini wasilah yang paling efektif untuk mensyiarkan nilai-nilai kebangsaan memperkenalkan nama pahlawan dan lain sebagainya termasuk sosialisasi empat pilar kebangsaan yang saya bilang dengan PBNO P-nya Pancasila B-nya Bineka Tunggal Ika N-nya NKRI dan U-nya Undang-Undang Dasar 1945 yang paling efektif Pak melalui medsos coba hari ini kita dikejutkan dengan seorang tunanetra yang menggemparkan dunia hanya dalam waktu gak ada dua hari langsung viral Putri Aryani betul maksud saya apa loh kita hari ini mohon maaf Pak kayak Agus saya punya temen yang punya RCTI itu karena dulu saya punya acara disana namanya ngobrol bareng Gus Miftah itu dia saya tanya anda dulu bikin TV habis biaya berapa Pak 500 miliar sampai 1 triliun sekarang semua diantara kita berpotensi punya TV gak harus modal 1 triliun cukup dengan HPnya masing-masing bisa buat Haryok TV bisa buat Assalafiyah TV cukup dengan modal 1.500.000 HP cross gak WTV kebayang gak HP ku iPhone DWA sama cross sudah bisa artinya apa persoalannya hari ini adalah bukan masalah kamu bisa atau gak bisa tapi mau atau tidak mau ayo lady branding Gus kalau saya posting saya malu dikira pamer ini sesat sekarang ahli maksiat saja mohon maaf posting kayak gitu kok kalau orang ahli maksiat bangga dengan postingan kemaksiatannya kenapa kita orang baik tidak bangga dengan postingan kebaikan kita Gus nanti dibilang pamer itu setan yang ngomong kayak gitu Imam Al-Ghazali mengatakan apa apakah sesuatu yang ditampakkan itu pasti pamer oh tidak selama dia bisa menjaga hati dan niatnya toh orang bersedekah itu boleh diterang-terangkan bilai liwan nahar malam hari siang hari orang sedekah siro wa alaniyah tersembunyi maupun terang-terangan boleh sedekah kamu posting boleh gak kamu posting juga boleh yang di posting belum tentu pamer yang disembunyikan belum tentu ikhlas jadi sedekah itu mau terang-terangan maupun tersembunyi boleh yang gak boleh itu sembunyi-sembunyi gak pernah sedekah terang-terangan nyinyirin orang yang sedekah itu yang gak boleh betul bu ciri-cirinya orangnya biasanya pakai baju bade guru muridnya yes sudah gak sedekah cerewet ini persoalan ini problem makanya itu pak kenapa saya itu rajin puasa kebetulan pas hari ini saya puasa jadi saya itu puasa daud dari 2016 pak karena belajar ikhlas yang paling efektif menurut saya adalah dengan puasa karena puasa itu gak bisa dipamerkan bagaimana Anda pengen pamer puasa kalau orang sholat oh bisa sholat posting wah sholat atau keluar dari mecid habis tahajud rasanya adem padahal mau cari AC kadang-kadang sholatnya difaseh-fasehkan saya ada itu jadi baru menikah dia imam sama istrinya sholat setiap kali sholat yang dibaca cuma dua rokat pertama kul rokat kedua inah maghrib rokat pertama kul rokat kedua inah ngisak rokat pertama kul rokat kedua inah begitu subuh mertuanya ikut sholat makmum kalau mbak cakul sama inah tok gengsi akhirnya begitu fateka ditambah diganti inah angzalna indelalah salah inah angzalna filailatul kodr kan salah kan harusnya jermajur filailatil membacanya filailatul mertuanya ustad langsung diingatkan dari belakang til lah dia gak terima sudah bertahun-tahun membacanya filailatul kok kenapa til diulangnya lagi inah angzalna filailatul kodr mertua tambah keras til akhirnya yang ketiga benar inah angzalna filailatil kodr diteruskan salah maning wa ma andorong kamal laylatil kodr padahal yang kedua yang benar tul bacanya til mertuanya teriak tul akhirnya dia manut wa ma andorong kamal laylatul kodr begitu ayat ketiga dia bingung andilau antara dilema dan galau laylatul apa laylatil nanti saya tul mertua saya til saya til jangan-jangan mertua saya tul til tul tul til akhirnya tengok ke belakang keperimen pak ya batal ya kadang-kadang memang ada persoalan fikir itu yang harus kita bahas pak contoh begini cara mengingatkan imam salah coba bagaimana cara mengingatkannya kalau laki-laki membuat dengan kalimat tasbih subhanallah kalau perempuan dengan tepuk tangan atau tepuk paha tapi ingat pahanya sendiri bukan pahanya orang lain tepuk tangannya gimana bu itu tepuk peramuka bu jadi punggung tangan kanan ketemu dengan pelapak tangan kiri atau sebaliknya nah sekarang menjadi problem kadang-kadang imam itu diingatkan dengan tasbih atau dengan tepuk tangan itu gak paham pak ada imam yang salah membaca fatihah dalam surat hukumnya apa wajib membaca surat pendek atau ayat setelah fatihah hukumnya sunnah ini ada imam lupa Allahu Akbar pas jumatan langsung yang dibaca surat gak baca fatihah Allahu Akbar kulyai wal kafirun makmum kompak subhanallah nah imamnya gak tau salahnya dimana dikira kurang fatih dipasih-fasihin un ya iwal kafirun makmum semakin keras subhanallah imam tambah setres ulangi lagi Gus un ya iwal kafirun akhirnya makmum belakang imam teriak kencengbangan patihah pertanyaan saya patihah itu bacaan sholat apa bukan bacaan sholat apa bukan bukan patihah pertanyaan saya sholatnya batal apa enggak batal bukan bacaan sholat eh sandinya sampingnya malah bilang tak kena ngomong ya batal sampingnya ada guru asalafiah bilang oh enteng aku gak ngomong deh ya batal jangan malu posting kebaikan jangan malu posting kebangsaan yang sering saya ceritakan tuh saya dikasih teks akun instagram bunyinya apa pak awas hati-hati lagu musyrik apa itu lagu musyrik padamu negeri kami berbakti karena dianggap bertentangan dengan firman Allah inna sholati wanusuki wamah yaya wamamati lilahi robbil alami mereka yang gak paham bangga dengan postingan seperti itu kenapa anak ansur gak bangga untuk menjawab pertanyaan itu saya dibilang itu musyrik saya bilang pemahamanmu itu salah ini namanya jaka sembung bawa golok gak nyambung blok ini namanya pemerkosaan ayat dia gak bisa membedakan bagaimana berbakti kepada Tuhan dengan berbakti kepada negara sama hanya ketika di boyolali orang guru mengharamkan siswa didiknya untuk hormat kepada merah putih alasannya apapun alasannya dianggap apa berhala ini kan ngeri sekali pemahamannya dan itu sekarang marah terpaparnya siswa didik itu melalui media sosial lah kita yang waras harus dong kayak saya ditanya apakah benar Gus musik itu hukumnya haram lho saya bilang tinggal dilihat dari konten musiknya kalau musik yang mengajak kepada kemesuman lagu Thailand wik 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 lagu wopo kayak gitu loh ya apa kan aku kaya ini wik 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 kaya ini sari hitam kaya ini doli nanti maning semarang sunan kuning ambarawa bandungan nah kaya kok pak guru matanya melotot kalau ini klub malam kalau lokalisasi bukan ini kalau lokalisasi yang kemarin saya bagi-bagi mukena di lokalisasi gang sono tretes pasuruan saya bagi 680 mukena lah ini kalau ini di lokalisasi saya perwakilan anak-anak ofisial saya minta datang untuk membagi 680 mukena kepada mbak-mbak penjual keruto masalah sambil begini matanya saya kemarin bagi 680 mukena untuk para PSK di pasuruan dan ternyata betul-betul manfaat karena Ramadan mereka gak pulang tetap bekerja maka kemudian para aparat disitu membuat peraturan boleh bekerja setelah melaksanakan sholat taroweh jadi akhirnya mereka melaksanakan sholat taroweh berjamaah sebelum jualan keruto saya telepon saya iseng telepon dok kalian gak pulang gak bah kita tetap bekerja untuk ngasih THR bapak ibu di rumah dapet duit alhamdulillah dapet bah kok bisa iya berkah Ramadan cangkeme cangkeme ini tantangan bapak ibu bagaimana mengenalkan pahlawan cinta tanah air kepada mereka anak siswa didik kita dengan cara sesimpel kenapa saya punya dua alasan begini ada dua kecemerlangan bangsa Indonesia ini saya kemarin dapat data ini saya ikut seminar Pak Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto saya dikasih Gus ini tolong kamu sampaikan pas saya ikut seminar kebangsaan data dari kembahan ini ada dua kecemerlangan bangsa Indonesia yang pertama di dalam memilih bahasa kebangsaan yang bukan bahasa mayoritas coba kalau bahasa kebangsaan harus bahasa dari mayoritas harusnya bahasa kebangsaan kita bahasa apa Jawa paling banyak ternyata kita dulu tidak memilih bahasa yang mayoritas kalau yang digunakan bahasa mayoritas orang Subang dituntut untuk bisa bahasa Jawa yang lucu Suriname saya itu beberapa kali dapat undangan pengajian di Suriname tapi saya belum berani datang jauhnya minta ampun sini Belanda itu sudah 18 jam dari Belanda ke Suriname masih 18 jam jadi penerbangannya 36 jam saya bayangkan di pesawat 36 jam lak tepos bokong nginyong saya dulu sering diajak sama Almarhum Mas Didi Kempot Maestro Almarhum Didi Kempot itu disana sangat-sangat diidolakan terus mereka bilang bah apa ditunggu tuh di Suriname mereka masih ada selamatan mereka solatnya tidak menghadap kiblat tapi menghadap ke barat karena mbahnya di Jawa dulu solatnya menghadap ke barat mereka masih ada tahlilan kayak kita macam-macam Suriname itu luar biasa Jawa banget dan ternyata mbah kita tidak memilih bahasa kebangsaan bukan bahasa yang mayoritas kenapa kemudian itu diimplementasikan dalam sumpah pemuda berbahasa satu bahasa Indonesia kemudian yang kedua apa funding fadas berhasil merumuskan Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara yang melandaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengakui dan menghormati kebinekaan yang bangsa majemuk yang terdiri dari menghormati semua suku Jawa menghormati Sunda Sunda menghormati Jawa ini saja yang disini mohon maaf saya Jawa jadi kan Sunda apa Sunda ini Ngapak 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 saya dulu ngaji pertama di rumahnya bapaknya Mas Haryo Almarhum Ki Ento Susmono dalang paling terkenal se-Indonesia itu Pantos itu saya ditawari ngerokok padahal saya tidak merokok ditawari ngerokok pakai bahasa Ngapak orang kepenak Pak kiai kia kisuk-kisuk ngobori cocot kayak gini cocotnya siapa yang itu ini ngapak ini aja sudah beda Sunda Jawa ngapak dengan segala keindahannya Jawa dengan ngapak bedanya apa O sama A Jawa sego ngapak segal Jawa botoh ngapak batak Jawa loro ngapak lara apa maning kocok kocok semongko semangka kandal apa orang langkah 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 iya gak gak diteruskan gitu loh begitu masuk Sunda beda lagi kan bahasanya kaditu kadun nyak tapi menduduk dinyak nyak gitu gak ada F adanya P bola poli gak bisa fabi'ai'ala irobikum adukadim gak bisa fabi'ai'ala irobikum adukadim Sunda makanannya pun juga beda Jogja manis ngapak gurih Sunda asin pedas ini dari segi itu berbeda yang lucu ada orang ngapak masuk kampungnya orang Sunda begitu masuk kampungnya orang Sunda nginjak kotoran orang ngapak teriak tiang dijawab sama orang Sunda iya mah tiang orang mulai terjadi konflik karena orang menurut orang ngapak sama orang Sunda beda orang menurut orang ngapak itu udang menurut orang Sunda saya orang dijawab iya mah orang, orang ngapak langsung inyong lah percaya masak orang gedenya sekia orangnya sepira ini keindahan orang Sunda digambarkan suka dengan lalapan orang Jogja kalau makan suka manis-manisan sehingga Pak Pancasila ini menjadi jaminan menghormati semua suku menghormati semua ras menghormati semua agama makanya lumrah kalau dulu orang Kalimantan marah, gara-gara ketika ibu kota dibindah ke Kalimantan ada orang mengatakan kenapa ibu kota dibindah ke tempat buangan setan demikin iblis orang Kalimantan tersinggung kenapa? karena mereka merasa kearifannya tidak dihormati marah mereka, dilaporkan polisi di penjara kalau saya ditanya apa pendapat Gus Muta ibu kota dibindah ke Kalimantan? saya jawab gak ada masalah ibu kota dibindah ke Kalimantan asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan selebeu makanya bapak-bapak guru kalau ada anak keluar dari sekolah namanya alumni makanya kalau kamu punya mantan jangan yang panggil mantan alumni supaya bisa reuni jadi orang-orang yang bisa move on move on itu pilihan gagal move on cobaan bapak-bapak move on pencitraan anda tahu kenapa move on itu berat? karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal bukan melupakan iya makanya ingat jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama kenapa? karena masih banyak kesalahan lain yang harus kita coba kalau saya dulu tidak punya mantan karena saya tidak pacaran karena tidak ada yang mau dengan saya saya miskin banget orang sukses itu harus miskin dulu saya dulu tidak mau cewek kuliah mau sama saya karena saya paling miskin satu kelas saya baju itu seminggu belum itu bisa ganti karena saya tidak punya apa-apa maka saya bilang saya dulu jomblo bukan karena saya tidak laku tapi karena memang tidak ada yang mau semangat kamu pejuang-pejuang jomblo itu sejomblo-jomblunya kalian pasti akan berakhir dimana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman Allah itu menciptakan manusia berpasang-pasangan Arum 21 itu artinya apa? kalau kamu tidak punya pasangan jelas kamu bukan manusia menghormati Kalimantan seperti apa? kemudian semua agama kemarin ada survei 7 Kiai Indonesia yang paling dihormati sama orang Nasrani survei itu dilakukan di Sulawesi Selatan Sumatera Utara dan lain sebagainya ada 7 nama yang paling dihormati sama orang Nasrani 1 Almarhum Giaji Abdurrahman Wahid tidak terbantahkan Bapak Bangsa Gus Dur di Indonesia itu orang yang matanya tidak bisa melihat hatinya terang cuma 2 1 Gus Dur nomor 2 si buta dari gua hantu orang yang didalimi di Orde Baru tapi jadi presiden saya kemarin bilang ditambak beras sama Giai-Giai dulu Gus Dur rapat dicurigai sama Orde Baru diawasi sama Intel Gus Dur tahu kalau rapatnya diawasi Intel akhirnya Gus Dur bilang kita sekarang ngomongnya pakai bahasa Arab saja Intelnya pusing Pak pergi begitu sampai kantor Intelnya ditanya sama komandannya hei Intel apa tadi hasil rapatnya Gus Dur oh aman komandan Gus Dur dan para Giai hanya saling mendoakan repot melawan Gus Dur itu kemudian Giai kedua yang paling dihormati sama orang Nasrani adalah Almarhum Giai Haji Zainuddin MZ yang ketiga Almarhum Giai Haji Hasim Muzadi mantan ketua umum BPNU yang keempat Profesor Buya Safi'i Ma'arif mantan ketua umum Muhammadiyah yang kelima Profesor Doktor Kurai Syihab Tafsir Al-Misbah yang keenam Profesor Doktor Giai Haji Said Agil Sirot orang kita Cirebon dan yang ketujuh Al-Fakir Miftah Molana Habibur Rahman saya sama Pak Said kebetulan sama-sama Prof Pak Said Profesor Gus Miftah Provokator Provokator kebaikan kalau Ibu-Ibu hati-hati ngaji sama Gus Miftah Provokator Poligami saya nggak pernah Poligami kalau saya ditanya Gus Miftah menikah lagi saya nunggu takdir kalau memang ada takdir saya tidak bisa melawan takdir kalau nggak ada takdir saya menciptakan takdir saya sendiri enggak bu enggak aman aman alas alas pinter-pinter ya ibu diketak sama istrinya goblok dada sehebat-tipanya Pak kayak Agus dibentak sama istrinya ha belon di tempat inyong bayi laki-laki itu kalau di luar kayak macan Pak di rumah kayak kucing perempuan kok dilawan perempuan itu kalau perempuan itu kan satu mau dimengerti nggak pernah mau mengerti serius perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa kalau menyakiti nggak pernah ingat betul Pak yang jawab keras betul ya karena pengalamannya seperti itu Pak berkali-kali itu nah sak gaga-gagai sambu dia eksekusi mati gara-gara dibohongi sama istri ya betul nggak maka jangan remehkan perempuan perempuan itu suci seperti sajadah Pak karena diatasnya lah laki-laki bisa beribadah maka bagi laki-laki semakin banyak sajadah semakin bagus maka ibu-ibu harus tahu laki-laki itu seperti soda kalau ketemu susu pasti gembira betul Pak Guru? Pak Guru tahu kenapa dikasih nama susu? karena jumlahnya dua susu kalau satu su kalau tiga susu kayak saya muktamar NO di Lampung sama Nikita Mirzani saya ngopi samping saya Nikita Mirzani saya ngaduk kopi difoto sama anak-anak Gus dikirim ke PA Group wah Gus minta ngopi susu iya kopinya diaduk susunya dilirik iya kayak gini pancasila mengajarkan kepada kita menghormati semua suku iya ada Sunda Jawa saya mau tanya adik-adik Anda tahu ada berapa suku bangsa di Indonesia? seribu tujuh ratus lebih suku bangsa ada berapa bahasa? 739 bahasa ada berapa pulau? 17 ribu pulau ada berapa agama? 6 ini semuanya diakui oleh pancasila semua bahasa daerah termasuk Sunda Jawa dan lain sebagainya itu benar benar itu apa artinya? saya pacar kamu oh saya pacar kamu kamu bukan kamu gak mau aku kan kamu cowok saya pacar kamu tenang anggar kalau bahasa pisuan yang paling kasar di Sunda itu apa? beleguk siak gitu kalau Surabaya kan dancok itu kalau Jogja bajikur kalau bangsa 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 itu artinya apa? bangsa kalau di Madura pate celeng asuh kalau di Lampang kalau di Lampung kampuang anjing makanya dulu ada kan di Malang ada ustadz yang mengusulkan sholat dua bahasa yang Tuhan masih ingat ini jadi dia usul namanya Muhammad Yusman Roy panggilannya Gus Roy dia pengen sholat itu dua bahasa bahasa Arab dan bahasa yang dipahami jadi kalau orang Jogja Allah Allah ini ku ageng orang Surabaya Allah Allah gede banget orang ngapak Allah gede banget kayak gue begitu masuk ke Subang Allah Allah teh ageng langsung Allah bilang Allah kalau dibilang teh itu diharamkan kenapa? karena tidak sesuai dengan kaedah selu kamar ro'ai tumuni usawi nah maka Bapak Ibu pemahaman seperti ini tidaknya kita sampaikan kepada siswa didik kita supaya lebih menghargai kebenekaan menghargai perbedaan tahu dengan sejarahnya paham dengan Pancasilanya apal dengan nama-nama pahlawannya kalau itu yang kita lakukan insya Allah masa depan bangsa Indonesia baik-baik saja amin Allahumma amin saatnya saya cintanya jawab silahkan Anda bertanya saya menjawab satu pertanyaan saya kasih 300 ribu wah yuk oh miknya Hario mati dua cewek dua cewek dua cowok baik untuk yang berani maju angkat tangan dua cowok dua cewek siswa pak siswa ini diutamakan santri bukan santrot mati dua cowok ayo cowok dua ngacong yang berani maju ayo mas atau orang siswa yang belakang siswa satu ayo deh cewek cewek siswi santri santri wati kalau enggak ada santri putri janda enggak apa-apa mas yang cewek duduk sini mas nah duduk sini mas yang cewek santri wati maju pak satu kurang satu ceweknya santri wati tuan santri wati satu lagi ayo 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 kurang satu kurang satu santri wati ayo santri putri buade diantar buade diantar buade iya ayo ini dulu yang sudah disini sip kasih mik masa dulu yang namanya siapa aranes apa namanya siapa muhammad cahaya mobina muhammad cahaya mobina pantesan panas ada cahaya disini kamu kelas berapa cahaya kelas 2 SMP kelas 2 SMP kok kumpusmu kayak pak lurah umurnya berapa umurnya 13 tahun 14 14 tahun cita-cita 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 ingin membahagiakan orang tua yang konkret cara membahagiakannya gimana dengan cara apa menjadi 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 insya Allah menjadi menjadi kiai atau ustad menjadi kiai atau ustad idola mu ustad siapa gusam suddin tenan idola pesantin apa luar kalau luar ustad Abdul Soman wah keren kalau dalam pakai siapa kalau dalam pakai kiai Haji Lukmanul Hakim kalau gurumu siapa yang kamu udulakan gak ada gak ada kalau siapa kalau guru siapa guru siapa Haji Abdul Munir Haji Abdul Munir orangnya yang mana orang yang mana oh itu pasti kamu disuap kamu sama apa aja Pertanyaannya apa kamu panggilnya cahaya Ahmad atau Mubina cahaya cahaya bahasa Arabnya apa cahaya bahasa Arabnya bahasa Arabnya apa cahaya bahasa Arabnya apa oh Nur ya kalau bahasa subangnya ngorok apa ngupil bagus oh belum kamu kalau pengen jadi ustaz gak usah besar-besar perutnya kayak gue cahaya cowok itu kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil kayak pak guru kayak apa pertanyaannya mas cahaya apakah santri-santriya bisa menjadi pejuang bangsa Indonesia untuk selanjutnya bisa besok kamu akan dicatat dalam nama sejarah orang itu kalau hebat akan diingat kebaikan kebaikannya maka pak karno diingat diabadikan namanya menjadi stadion gelora bung karno bandara bandara sukarno hatta keren jendera sudirman jadi nama jalan kalau kamu besok jadi pejuang bangsa lumayan nama toilet aku bernyising toilet cahaya yang pertama mas cahaya bahkan kalau bahasa saya bukan waduh has sabil tapi waduh has subul where there is will there is way there is dimana ada kemauan disitu pasti ada jalan semua orang punya kesempatan yang sama semua orang punya kelebihan mungkin kamu punya kekurangan umpamanya kamu jelek umpamanya umpamanya tapi kamu juga punya kelebihan perut yang besar jadi kita gak boleh insecure gak boleh underestimate harus percaya dibalik kekurangan pasti ada kelebihan setiap kelebihan pasti ada kembalian kalau ada kelebihan kembalikan maka kemudian harus optimis menatap masa depan kamu tahu bedanya orang optimis sama pesimis orang optimis melihat peluang dalam masalah orang pesimis melihat masalah dalam peluang orang lain mengatakan PSK itu masalah tapi bagi Gus Miftah itu peluang bagi mereka juga peluang cari gratisan maka ingat kamu rencanakan dengan baik di dalam kitab hikam kemudian disebutkan malfarku bainar roja wal umniah apa perbedaan antara harapan dan angan-angan ar roja ma koronahu amalun yang namanya harapan itu adalah satu keinginan dan cita-cita yang disertai dengan ikhtiar amal dan perbuatan itu namanya ar roja tapi kalau kamu punya keinginan punya cita-cita tidak disertai dengan ikhtiar itu namanya angan-angan kamu cita-cita pengen jadi kiai tapi sekolah tidak pernah masuk belajar tidak serius sama guru tidak hormat tiap hari pekerjaannya tidur begitu bangun tidur bikin status WA akan indah pada waktunya dan tanginya turumu miring ilermu mambu kamu rencanakan kamu eksekusi semua rencanamu insya Allah kamu akan jadi orang besar dari as-salafiyah besok satu saat akan pengajian disini mau itu hassanan dalam rangka maulid nabi akan disampaikan oleh sahib al-maqsiyah Ahmad cahya mubinah abdul butun watangnya gede mbak mbak sekarang mbak sebelah sana mbak saya ayunur ayunur dari darul hashim subang ayu tori keren sekali ayu dari kamu aslinya mana saya asli tambak dahan asli tambak dahan subang oh subang kelas berapa mbak ayu panggilnya ayu torek apa koh mbak ayu saja mbak ayu saja kamu kelas berapa alhamdulillah semester 6 oh semester 6 kuliah jegus oh jurusan apa alhamdulillah penindikan agama islam oh kamu calon guru insyaallah besok santri putra kalau cari istri guru karena kalau kamu punya istri guru kalau kamu punya istri dokter repot masuk kamar cuci kaki dulu ah repot 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 kalau kamu punya istri guru kayak mbak ayu masuk kamar kamu langsung ditanya papa masih ingat pelajaran kemarin iya kamu jawab lupa mamah bu ayu langsung bilang ayo papa ulangi lagi iya tenan besok berarti gelar kamu apa SPD apa SPDI SPD SPD sarjana penuh dosa enggak ayo mbak ayu apa pertanyaannya pas hari kemarin saya meng-scroll tiktok ada yang mengatakan bahwa roh kita itu harus merdeka tapi saya mempunyai pendapat lain bahwa roh merdeka itu kalau roh itu merdeka berarti kita mati dong iya nah jadi saya mencetuskan pikiran-pikiran saya yang lain jadi begini maksud daripada kata merdeka apakah itu terbebas dari penjajah saja jika kita memaknai kata merdeka bebas dari penjajah saja saya percaya bahwa generasi-generasi Islam kita ini sedang dijajah tetapi tidak secara fisik tetapi secara pemikiran dan secara idola itu akan menjadi penjajahan tanpa harus bersenjata senjata yang paling ampuh itulah HP nah jadi pertanyaan saya begini Gus apa sayang gimana Beb gimana Beb saya percaya Gus bahwa kata merdeka itu memiliki berbagai macam rahasia jika Gus berkenan memiliki anggapan-anggapan dari kata merdeka yang sangat dalam saya minta untuk diperjelaskan kepada kami semua yang ada disini bahwa kita tidak boleh satu pandangan saja tentang kata merdeka Gus seperti itu sedalam perasaanku padamu ya kalau menurut Mbak Ayu definisi merdeka itu apa? merdeka itu yang terbebas dari segala yang menghalangi contohnya? contohnya contohnya sangat simpel sekali seperti Indonesia yang ingin merdeka tetapi tidak ada yang menghalangi seperti penjajah yang ingin menguasai negeri kita ini kalau kita ada penghalang gak? ya ada tuh satu, dua, tiga, empat mata nih sorry, sorry si Cahya kamu suka Mbak Ayu ya? eh sorry kamu sama Mbak Ayu beda pemikiran kamu mikir Mbak Ayu Mbak Ayu mikir Gus Mipta yeeeh ah ah tenang jadi saya dulu di pas kuliah itu ada mata kuliah namanya etika pendidikan Islam disitu kemudian kitabnya saya lupa itu ada babakan pembahasan judulnya adalah At-Tarbiya Tul Khurriyah itu artinya apa? itu kan senadat dengan tulisan Paul Fair apa? pendidikan pembebasan pendidikan kemerdekaan anak-anak PM itu kan bacanya ngeri Pak Marsis Karma Paul Fair Renaissance tapi saya akhirnya diingatkan sama guru-guru saya oh kamu gak boleh kamu bacanya kayak gitu tapi kitabnya ditinggalkan lah ada dong namanya At-Tarbiya Tul Khurriyah apa itu berarti? pendidikan kebebasan artinya apa? merdeka di dalam berpendidikan adalah ketika guru dan murid punya hak yang sama dengan kewajiban masing-masing artinya adil itu kan tidak harus sama pemahamannya adil itu apa? meletakkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya contoh belangkon itu tempatnya di kepala maka gak boleh saya taruh di kaki sepatu tempatnya di kaki maka gak pantas kalau ditaruh di kepala itu namanya adil nah pendidikan pembebasan pendidikan merdeka bebas itu apa? bukan berarti kemudian murid dengan guru walaupun punya hak yang sama tetapi sama secara keseluruhan pasti dengan batasan-batasan berbeda contoh begini Pak saya itu kuliah dulu suka demo tapi yang saya demo dari dosen saya atau rektor saya itu bukan personalnya tetapi kebijakannya di saat kemudian kita berbeda pendapat di kelas kita tajadal berdebat saya pegang satu etika kadang-kadang kan begini murid atau mahasiswa ketika punya kesempatan membantai guru atau dosennya itu dilakukan di depan teman-teman yang lain itu bagi saya murid yang tidak beretika kalau saya dulu ada kesempatan dosen saya saya bantai Pak tidak saya lakukan disitu secara normatif saya menjaga kewibawaan seorang guru begitu selesai saya datang ke kantornya Pak menurut saya begini itu lebih memegang apa yang dimaksud dengan At-Tarbiya Tulkhurya artinya kebebasan itu ada batasnya kemerdekaan juga ada batasnya contoh begini kamu suka merokok begitu di ruangan ada tulisan no smoking kemerdekaan kita dibatasi apa enggak? dibatasi dengan peraturan itu maka enggak ada merdeka yang mutlak itu enggak ada enggak ada suami itu merdeka sebagai imam halah nyatanya ketemu Bojogala rampung apalagi besok apa namanya istrinya pinter bernarasi kayak ayu mau darwe dia aku njeluk kelon coba sampaikan ke saya apa itu definisi kelon? ayas rasito rasito gagal maning gagal maning artinya kemerdekaan orang itu beda-beda beda-beda kemerdekaan saya dengan kamu itu berbeda contoh kemarin ada capres telpon saya Gus tolong saya dibantu pencapresan saya di tahun 2024 saya nanti minta Gus minta jadi menteri agama saya bilang oh saya enggak mau pak saya enggak pernah mau pengen jadi menteri apalagi menteri agama saya enggak mau kenapa? karena kalau saya jadi menteri saya jadi pejabat itu membatasi kemerdekaan jamaah dengan saya saya dengan jamaah betul Pak Agus mengundang saya enggak bisa protokolet lagian kalau saya jadi menteri agama umat seneng kalau mengundang pengajian saya semuanya minta gratisan menteri agama amplopan jura pantis ya Pak Deden ya masa menteri agama jura di amplopi nah maka saya berpikir begini Mbak Ayu kalau saya menerima tawaran jadi pejabat itu sama halnya saya membunuh kemerdekaan jamaah dengan saya artinya apa? enggak ada kemerdekaan yang mutlak mau enggak mau kita dihalangi oleh aturan kalau emang kemerdekaan itu harus full saya enggak boleh dihalangi oleh apapun saya pengen makan apa bebas yang terjadi apa? seperti selebgram makan kulit babi diposting dengan menggunakan bismillahirrahmanirrahim itu kebebasan yang tidak bertanggung jawab kita kan merdeka enggak boleh dihalangi tetap ada etika maka dia akhirnya dijadikan tersangka karena dianggap apa? dia anggap menestakan agama islam dia anggap menestakan Al-Quran kenapa? karena dia merasa kebebasannya mutlak enggak boleh dibatasi oleh siapa? kira-kira begitu Mbak Ayu ini yang kecil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kamu yang suka speaker di TPA itu ya Assalamualaikum namanya siapa? nama saya Najril Ilham siapa? Najril Ilham Ariel Peter Pan luar biasa kalau itu Najril Ilham itu Ariel Noah kalau ini jelas Ariel Sepur kamu kelas berapa? kamu kelas berapa? kelas 1 Najril apa? Irham Najril kelas berapa? kelas 1 SMP dimana? di Asalafiah umurmu berapa? 13 13 kok pada keregi? kok gedean? ini bena sama wasu mursad ini cita-citanya Irham apa? mau jadi ustad ustad keren sekali kenapa pengen jadi ustad? mau gantiin di kampung oh keren ustad kampung ya saya doakan kamu jadi ustad kampung sarungnya ngelinting berkatnya banyak lu gak apa keren itu cita-cita mulia saya itu kalau ditanya Gus ustad idolanya Gus nah siapa? ustad kampung bagi saya mereka orang-orang yang sangat mukhlis ngurusi yasinan tahlilan ada orang mati orang melahirkan semuanya yang ngurusi ustad kampung betul? itu keren kayak saya dulu nasihat pernikahan sama orang-orang saya belum menikah ah mifta itu ngawur belum menikah kok sudah memberikan nasihat kepada orang menikah ya sama dengan ustad kampung belum mati sudah memberangkatkan orang mati aku ya gitu mudah-mudahan kamu jadi ustad pertanyaannya apa? ustad Irham apa? tujuannya orasi kebangsaan itu aku tak ajar aku harus ngomong wokeh loh aku tak ajar aku udah ngomong banyak dari tadi tak sandan gak bisa besar loh kamu keting aku ini kayak kemarin Ramadan ada orang tanya saya Gus apa hukumnya di siang hari bulan Ramadan kumur-kumur dengan kuah bakso akhirnya saya jawab endaknya di bulan Ramadan di siang hari tidak kumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa apalagi rasa ingin memiliki menurut kamu kira-kira tujuannya apa anak? udah saya mau ngatasi kamu soal pemahaman pahlawan pahlawan nasional yang paling rajin masuk mejit namanya siapa? kamu jawab saya terserah siapa? kamu sebut nama pahlawan siapa? pahlawan nasional yang paling rajin masuk mejit namanya pati murah gambar uang seribu pati murah masuk kota infak kan? pahlawan nasional yang paling jarang masuk mejit siapa? Bung Karno gambar satu sebu kira-kira tujuan orasi kebangsaan apa? menurut Irham kamu jawab melestarikan budaya budayamu apa? Indonesia budayanya apa orang Indonesia itu? budaya orang Indonesia itu mohon maaf bukan valentine utang gak bayar orang bilang valentine itu bukan budaya bangsa Indonesia iya budaya bangsa Indonesia itu bukan valentine utang gak bayar gosop sarungnya kanca kamu dipondok juga? kamu dipondok gak? enggak? katanya pengen jadi ustad kalau dipondok kamu kalau gosop ya yang yang apa ya yang presisi masa kamu kecil gosop saya pake cahaya wah ya kayak kalong saya itu punya wak santri kecil gosop saya pake kancahnya lemuh begitu sholat saya pake melotro anak-anak bayi jadi begini mas Nazril saya itu kan beberapa kali ceraman di hadapan presiden presiden tau saya itu fokus dan konsen terhadap masalah kebangsaan terhadap toleransi, radikalisme, dan lain sebagainya nah saat itu presiden bilang sama saya gos kasih lah pemahaman kepada siswa didik untuk lebih mencintai negaranya jadi saya ngomong seperti ini supaya kamu lebih mencintai Indonesia coba Nazil apal enggak Pancasila coba kamu baca Pancasila 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 satu satu ketuhanan yang Maha Esa ketuhanan yang Maha Esa dua dua kemanusiaan yang adil dan beradab kemanusiaan yang adil dan beradab tiga tiga persatuan Indonesia persatuan Indonesia empat empat perwakilan eh kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan lima lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pertanyaannya bukan itu burung Garuda itu cewek apa cowok? cewek apa cowok? kok tau? karena gagah oh karena gagah cowok bukan karena gagah kamu gak gagah juga cowok burung Garuda itu cowok kok tau? iya kan burung sehingga dengan pemahaman seperti ini Manasril kamu masih terus bisa mengingat Pancasilamu undang-undang dasarmu kamu masih menghormati siapa pemimpinmu itulah tujuan kenapa diadakan orasi kebangsaan tepuk tangan untuk Nazril ya selanjutnya pertanyaan dari calon istrinya Nazril Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam namanya siapa? Kalista siapa? Kalista Aisa oh Kalista Kawista oh Kalista Kalista umurnya berapa? 13 13 oh sama dong dengan si Nazril iya Allah tapi persoalannya Nazril sama Kalista ini seperti Indomaret dan Alfamaret berdekatan sih tapi gak pernah jadi ya nih Kalista cita-citanya pengen jadi apa? dokter dokter saya mau tanya dokter itu pinter apa goblok? pinter oh goblok pinter goblok buktinya setiap orang datang ditanyakan goblok pinter Pak Nazril kamu sakit apa? kan goblok tanya dokter itu yang pinter cuman satu dokter hewan gak pernah ditanya langsung disontek ya sekarang kelas berapa? Mbak Kalista kelas tujuh ya pertanyaannya apa sayang? bagaimana cara meruas cara apa? bagaimana cara merestarikan wawasan wawasan apa? alam wawasan alam wawasan kebangsaan mungkin wawasan saya mau tanya sama Kalista sebutkan tiga nama pahlawan putri cewek sama setelah lu cinta lunak siapa dok? setahu kamu siapa? nama pahlawan putri tiga satu siapa? siapa? nama pahlawan kartini anak-anak band suruh kesini anak-anak band anak-anak band suruh naik panggung kartini kartini dua kartono siapa? siapa cewek? fatmawati fatmawati tiga siapa? kalau pahlawan yang Kalista idolakan siapa? susana kartini siapa Mbak Kalista? pahlawan yang kamu idolakan siapa? kartini siapa? kartini ibu itu nguyubah ya saya pikir nguyubah begini karena malu ternyata enggak pamer gelang lembut temen ya bu kalau ibu di buli dasar gemuk jawab bu sorry saya gemuk karena makan nasi daripada kamu kurus makan hati iya orang gemuk itu kalau foto enggak berani begini pak tapi miring set khawatir waktu ke katon ya Allah jadi begini D Kalista Kalista besok dokter spesialis siapa kamu? spesialis sakit jiwa pasiennya siapa? cahaya jadi ini penting pak anak-anak kita seperti ini memang harus mendapatkan pengarahan yang benar dari orang yang benar karena kaedah Al-Quran mengatakan fasalu ahlat digri ingkungtum lataklamun pertanyaan kepada ahli digri ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan maka saya bilang orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasihati daripada yang salah milih pengajian kalau orang sudah mulai menyalahkan mengkafirkan menyesatkan membidahkan yang lain itu susahnya minta ampun dinasihati pak tapi kalau cuma salah pergaulan Gus Miftah ahlinya presiden para pendosa orang-orang banyak kita nasihati walaupun dia nakal nah bagaimana saya minta sama Kalista satu saja deh satu coba wawasan kebangsaanmu kamu coba pahami empat hal saja yang tadi Gus Miftah bilang empat pilar tadi apa Pancasila Bineka Tunggal Ika NKRI dan Undang-Undang Dasar 1945 itu dibaca dipahami insyaallah kamu akan jadi warga negara yang baik masing-masing 300 ribu nah dari sana dulu kamu cowok terakhir mbak ayo dulu ini sebagai hadiah apa sebagai mas kawin iya mbak Kalista dikasih kawasan satu nanti ini 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 si sama maning si Irha Nazril ya pasahnya uangnya habis saya kalau tak kasih uang itu beli apa cahaya beri tabung bener kalau uang itu ditabung bukan dicelengi makanya ada bayi tabung gak ada bayi celeng ya 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 diangkat fotonya ada 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 itu ya ini kaos persembahan dari Bank Rakyat Indonesia tepuk tangan makasih ya mbak sana sana minggat oh salam dulu ini boleh boleh salam nah apa mbak Ayu ih Kalista Kalista kayak penyanyi itu ya bibir berm jahir ayam sekarang saya minta dua ibu sama bapak itu ibunya mana yuk kamu tunjuk ya itu ayo bu bapak-bapaknya gede nih ya Allah bapak-bapaknya lagi bapak-bapaknya satu ini pak inilah pasangan serasi abad sebelum masehi ayo ibu micnya mana yuk kasih ibunya yuk ibu namanya siapa ibu 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 nok nok iya nok siapa ibu nok nurjana nok nurjana nok nok itu artinya apa bu iya neng lah oh nok nok tak pikir nok udah nikah bu sudah sudah janda iya oh iya kok kamu malu-malu janda tadi ya ini namanya jahe jandahe rang umurnya berapa bu 38 bu baru 38 masih adik saya saya 41 bu kok raimu tua banget ya pekerjaannya apa bu bu nok pekerjaannya itu menggoda suami orang iya enggak bukan apa guru-guru honor oh guru honor apa pertanyaannya bu nok pertanyaannya apa pertanyaannya berarti guru honor itu makmur-makmur ya buktinya gede seperti ini kan luar biasa sebenarnya gak ada istilah gemuk sih bagus karena ada teori 30 100 kilogram di bumi itu sama dengan 30 kilogram di Mars itu artinya bu nok gak gemuk hanya salah planet berarti harus tinggal di Mars di Mars besok kamu ngajar di Mars aja pulang dari alien apa bu nok pertanyaannya kenapa anak-anak lebih suka tiktok daripada guru berarti kamu kalah menarik daripada tiktok iya benar iya benar iya benar jadi apa ya bagaimana caranya lah supaya itu ibu nanti cari skripsi saya dari Unisula saya kemarin ada metodologi pembelajaran Gus Miftah saya melahirkan metodologi namanya Al-Mizah Al-Miftahiyah jadi pendidikan berbasis fun learning bagaimana kemudian kita transfer value transfer nilai transfer ilmu itu dengan cara yang happy dan menyenangkan buktinya apa mbak nok jangankan orang islam saya itu banyak orang masuk islam melalui Gus Miftah karena dianggap metodenya itu fun learning hari ini lebih dari 300 orang yang masuk islam melalui Gus Miftah rata-rata mereka mengatakan apa karena gaya islamnya Gus Miftah itu asik makanya gerakan saya namanya apa gerakan moderasi berbangsa dan beragama yang happy dan menyenangkan disitu nanti ada metodologinya metodologi dengan nyanyi, solawatan metodologi dengan cerita metodologi dengan guyon makanya mohon maaf sekarang cewek humoris itu lebih cowok humoris lebih diminati daripada cowok romantis lebih baik humoris berakhir romantis daripada romantis berakhir tragis iya kayak nasib pernikahanmu iya iya sakit iya sakit sakit lemuh kan sakit biasanya guru kan take it easy jangan dipikirin oh jangan dipikirin easy going aja easy going marih sekali guru honorer kita ini jadi bagaimana pendidikan kita kemas yang menyenangkan bu gak usah ibu deh guru anak itu mohon maaf di rumah ngobrol sama orang tuanya 30 menit gak petah tapi kalau nongkrong di warung kopi, empat nanjam betah. Gus, kalau di warung kopi boleh main HP di rumah? Enggak boleh. Siapa bilang? Di rumah juga main HP, bapak ibunya juga main HP. Kadang-kadang di kamar bapak sama ibunya pegang HP sendiri-sendiri. Bapaknya chatting sama siapa? Ibunya chatting sama siapa? Iya kan? Itulah awal terjadinya perceraian no. Takdir Gus, takdir. Untuk Allah tuh, apa ya? Semoga minta doanya diganti dengan yang lebih baik. Dan gantinya disini. Amin, amin. 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 Ono sinyawan sama kamu. Ya Allah, amin. Oke, mohon doanya Gus. Ternyata, dia dapat lagunya Padi, Cinta Tak Sampai. Jadi, bagaimana pengajaran kita itu menyenangkan? Contoh begini, yang tadi saya bilang. Anak itu, Nduh, duduk sama orang tuanya di rumah satu jam aja gak betah. Tapi itu di warung kopi, Pak. Berjam-jam dia betah. Ternyata apa? Yang pertama, analisa saya. Anak di rumah itu selalu saja menjadi objek pendengar, bukan orang yang ngomong. Anak itu sekali-kali butuh didengarkan. Tidak hanya dinasehati. Makanya kalau di kafe, itu mereka nyaman. Kenapa? Karena bisa mencurahkan isi hatinya. Kemudian yang kedua, kadang-kadang apa jelek kita itu? Memberikan nasihat dari anak kita kecil sampai besar. Itu nasihatnya sama dan diulang-ulang terus. Umpama anak boleh ngomong, pasti dia teriak, wes tahu. Tapi karena anak menghormati orang tua, dia tidak melakukan itu. Makanya yang perlu di upgrade itu tidak hanya ilmunya anak, tapi juga ilmunya orang tua. Pak, kemudian apa? Nasihat yang Bapak Ibu dulu dapatkan dari orang tuanya, bisa jadi sudah tidak cocok dengan anak hari ini. Kalau dulu Pak mohon maaf, anak-anak kayak kita dulu Pak, mau mainan tembak-tembaan, enggak ada Pak tembak-tembaan kayak di mal gitu. Coba kalau dulu kita Pak, apa? Paling pelepah pisang, kita buat tembak-tembaan. Kita mau bikin mobil-mobilan, cukup dari kulit jeruk. Betul Bu? Itu sudah bahagia. Bahannya pakai apa? Sandal jepit sualo. Itu sudah seneng. Artinya apa? Jamannya sudah berubah. Kadang-kadang nasihat yang diberikan kepada anak sama saja. Makanya anak beruntak. Artinya apa? Dibutuhkan banyak variasi untuk melahirkan pendidikan yang asik sehingga kita tidak kalah dengan TikTok. Maknok juga kuyang parke jajal. Iya. Ya rapat. Terus pokongnya gede ya. Ya kamu, calon suaminya Maknok. Iya. Ya Allah satu kan lah keduanya. Sebagaimana kau satukan Romeo dan Juliet. Ya Allah. Ya amin lagi kamu. Mas siapa nama ini? Ahmad Badruz Zaman. Ahmad Bus ngeri sekali namanya. Ahmad Badruz Zaman. Apa Mas Badruz? Ngajar di sini? Bukan. Di daerah sendiri. Di lingkungan sendiri. Podungan sendiri. Iya suaranya saya serak basah. Karena grogi dekat sinok. Santai saja Mbak No. Kalau jodoh pasti ketemu. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Sakitnya hatiku dong. Kan kamu kayak pohon pisang. Apa tuh? Punya jantung tapi gak punya hati. Apa pertanyaannya Mas Badruz Zaman? Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya muliakan kepada Bapak G.H.G. Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah. Yang saya tanyakan bagaimana cara menanamkan kiat-kiat yang tepat kepada para murid ataupun para santri untuk senandiasa selalu menghormati ataupun mengagungkan kepada warah masyayikhnya atau para gurunya. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu mikir begini ya. Kitab taklim ketika ada bul alim wal muta'alim. Itu seharusnya yang membaca itu murid jangan guru. Sehingga kalau yang membaca guru seolah-olah itu penjajahan kepada murid. Kalau Bapak Hormat kepada guru itu yang membaca murid. Ya kan? Sama hanya ketika saya ngaji sama perempuan. Jangan sekali-kali membahas kewajiban laki-laki kepada perempuan. Itu begitu pulang pasti istri bilang tupah dengerin pengajian Gus Miftah. Seharusnya apa? Kewajiban istri kepada suami. Kita tuh kebalik-balik Pak. Contoh lagi begini. Kayak kemarin gagal nikah di Jawa Barat gara-gara istrinya minta sertifikat rumah. Pernikahan itu Mas Badruz Zaman. Saya mau tanya begini. Hadis yang bunyinya, perempuan yang paling baik itu adalah yang paling murah mas kawinnya. Itu seharusnya yang membaca laki-laki atau perempuan. Perempuan supaya tidak terlalu banyak menentut kepada laki-laki. Tapi sebaliknya, kalau hadis yang bunyinya, Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khotijah, mas kawinnya 20 ekor unta. Itu yang membaca laki-laki atau perempuan. Laki-laki supaya lebih bertanggung jawab kepada istri. Maka saya bilang, istri yang baik itu istri yang siap diajak menderita oleh suaminya, tapi suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Kita itu hari ini dalam pendidikan juga sama. Jangan sampai sebenarnya dalilnya itu bagus, hormat kepada guru, tapi ketika dibacakan oleh guru dikira menindas, murid. Maka kewajiban murid untuk membaca itu dan memahaminya, supaya hubungan dia dengan guru itu baik-baik saja. Demikian juga sebaliknya. Saya itu melihat, dakwah di Indonesia itu banyak setak bahkan gagal. Gara-gara apa? Mis dalil. Artinya mis dalil apa? Menempatkan dalil tidak sesuai dengan porsinya. Nah itu perlu kita olah, mas. Jadi, kalau yang saya bilang, kalau saya sebagai murid, saya baca betul taklim-ta'alim. Saya baca betul itu kitab etika pendidikan Islam itu. sehingga saya bisa memposisikan guru saya, sebaik-baiknya. Karena, man akroma'aliman fakot akromani, wa man akromani fakot akromallah, wa man akromallah, wa masu'ahul jannah. Itu betul-betul saya pegang. Bagaimana kemudian dulu, Imam Safi'i, ketika dia merasa dedel bodoh, dia soan kepada kiyainya, namanya kiyai wakik. Di situ dia sampaikan, shakaw tu ila waki in su'ah hifti. Pak kiyai wakik, kenapa saya susah menghafal? Fa arsa dani ila tar kil ma'asi. Beliau memberikan pertunjuk kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Fa akhbaroni bianal ilman nurun, beliau memberikan khabar kepadaku bahwa ilmu itu bercahaya, wa nurullah layu dalil asi. Nah, cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Kadang-kadang, mas, kita itu punya anak siswa didik, itu nakal, gak hormat sama kita itu banyak faktor. Entah nafkah dari orang tuanya yang tidak benar, entah didikan kita sebagai guru yang salah, dan sebagainya. Artinya apa? Dibutuhkan introspeksi dari masing-masing pihak. Sehingga tidak serta-merta menyalahkan seorang anak. Mungkin seperti itu. makasih, karena saya harus kembali ke Cirebon ini. Yowes, rondonnya patang atus. Jandok. Pak guru, mas, 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 terima kasih. Terima kasih. Atas sama nih. Terima kasih. Nok, mudah-mudahan kamu pulang hamil lagi. Dengan suami yang sah. Mas, masa dengan Pak Agus? Hanya Bapak Ibu, saya janjian sama orang di Cirebon jam 6, malam ngaji di Cirebon. Saya minta maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan, soan saya ke sini, Pak Agus, sedikit bisa memberikan gambaran bagaimana kita mencintai bangsa ini. Amin Allahumma. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya kajam. alaikum. ylie peran